Intro Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, bruder, dan para suster yang dikasih Tuhan. Dan, berjumpa lagi dengan Api Karunia Tuhan, episode ke-57. Pada kesempatan episode sebelumnya, kita telah diberikan inspirasi oleh Bapak Kardinal tentang siapa musuh-musuh Yesus, yang memusuhi Yesus. Apa yang mereka lakukan. Dan pada episode ini akan dijabarkan lebih detail bagaimana musuh-musuh Yesus juga mengalami dinamika. Yesus juga tetap mengasihi mereka, mencintai mereka, dan mengajarkan mereka untuk menemukan kebenaran. Meskipun, pada akhirnya mereka memiliki kesimpulannya sendiri. Bahkan, dikisahkan para musuh Yesus itu, orang-orang Yahudi, mereka menganiaya, dan sampai akhirnya mereka membunuh. Ingin membunuh Tuhan Yesus. Selain karena faktor-faktor individu, pribadi, sikap marah, iri, benci. Tetapi juga karena ada pemahaman yang tidak sama. Juga ada penghayatan yang tidak bisa menerima dan tidak percaya pada Yesus. Sang Juru Selamat. Banyak inspirasi yang bisa kita gali pada episode ini. Karena itu selamat mendengarkan, selamat berdoa, dan selamat berenungkan. Saudari-saudara yang terkasih, kita sudah memasuki pokok percakapan kita yang keempat. Pokok percakapan kita yang keempat, berbicara atau berisi mengenai siapakah musuh-musuh Yesus. Sementara, sebelumnya dalam pokok percakapan yang ketiga, kita berbicara mengenai siapakah sahabat-sahabat Yesus. Pribadi-pribadi yang di dalam Injil Yohanes ditampilkan sebagai pribadi-pribadi yang dekat dengan Yesus. Dasarnya adalah Injil Yohanes bab 15, ayat 15, ketika Yesus mengatakan begini, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Jadi, soal sahabat-sahabat Yesus sudah kita bicarakan. Sekarang kita mulai dengan siapakah musuh-musuh Yesus yang dalam hal ini dapat kita katakan mewakili watak, tanda petik, hamba yang dikatakan di dalam bab 15, ayat 15 ini. Tiga langkah yang ingin kita tempuh, kita mencari siapakah mereka itu, lalu yang kedua, apa yang dikatakan tentang mereka oleh Yesus. Yang ketiga, kita akan melihat secara lebih khusus Injil Yohanes bab 2, ayat 13-22 yang diberi judul Yesus Menyucikan Ba'id Allah. Kita sudah mulai dengan yang pertama. Waktu itu yang kita lihat adalah kisah mengenai penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus di kolam Bethsaida, bab 5, ayat 1-18. Kita sudah membicarakan itu. Jadi, siapakah musuh-musuh Yesus menurut kisah penyembuhan orang lumpuh di kolam Bethsaida itu? Jawabannya ada, kita lihat saja, pada ayat 8-9. Kata Yesus kepadanya, Bangunlah, angkatlah tilamu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari sabat. Nah, ketika Yesus melanggar hari sabat karena melakukan mukjizat pada hari sabat dan bahkan memerintahkan kepada orang yang lumpuh itu melanggar hari sabat karena diminta untuk mengangkat tilam, reaksi mereka adalah ayat 16. Karena itu orang-orang Yahudi berusaha untuk menganiaya Yesus. Kemudian, pada ayat 17, ketika musuh-musuh Yesus itu bicara mengenai pekerjaan yang dilakukan pada hari sabat, Yesus mulai lebih lanjut berbicara mengenai pekerjaan. Ayat 17, Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Reaksi orang-orang itu adalah sebab itu orang-orang Yahudi telah berusaha lagi untuk membunuhnya. Jadi, pada bagian yang pertama, musuh-musuh itu berpegang pada kewajiban hari sabat. Dan ketika Yesus melanggar hari sabat, mereka berusaha untuk menganiaya. Pada bagian yang kedua, halnya berbeda, bukan lagi soal hari sabat, tetapi kita baca pada ayat yang terakhir, ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Reaksinya lebih keras. Karena apa? Karena masalah yang dilanggar menurut mereka oleh Yesus adalah ini, bukan saja karena ia menjadikan hari sabat, meniadakan hari sabat, tetapi juga karena ia menyatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi, ada dua masalah besar. Yang pertama adalah musuh-musuh itu orang-orang yang berpegang keras pada hari sabat, dan yang kedua, lebih daripada itu, mereka marah karena merasa Yesus menghujat Allah, menyamakan diri dengan Allah. Jadi, kalau kita bertanya secara ringkas, siapakah musuh-musuh Yesus menurut kisah ini? jawabannya kira-kira begini. Pertama, mereka adalah kelompok fundamentalis. nanti Yesus berkata, hari sabat untuk manusia, bukan manusia, untuk hari sabat. Nah, orang-orang ini masih pegang yang kedua, manusia untuk hari sabat. hari sabat menjadi penindas bagi manusia. Nah, mereka ada pada posisi itu. Yang kedua, berkaitan dengan faham mereka tentang Allah. Dan tentu saja, perwahyuan Yesus berkaitan hubungannya dengan Allah. Ini masalah teologi yang paling dasar. Siapakah Yesus itu? Yesus mengatakan bahwa dia mengerjakan pekerjaan Allah. Lalu dituduh menyamakan diri dengan Allah. Yang tidak pernah mereka bayangkan. Dengan kata lain, orang-orang ini merasa paling tahu tentang Allah itu siapa. Allah ya seperti yang mereka pikirkan. Allah ya seperti mereka yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Sementara kita semua tahu perwahyuan tentang Allah itu berjalan pelan-pelan. Sesuai dengan kemampuan manusia untuk menangkap perwahyuan itu. Berlangsung sepanjang sejarah dan semestinya mereka sampai kepada kesimpulan inilah wahyu yang dulu telah dinyatakan di dalam sejarah para bangsa dan sekarang mencapai kesimpulannya, mencapai puncaknya. Tetapi mereka tidak mau menerima misteri itu. yang ketiga kalau masih mau ditambahkan kalau kita berpikir sekarang bukan yang soal-soal berkaitan dengan iman tetapi yang berkaitan dengan watak manusiawi kita bisa lihat ayat 15 ayat 14 kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam ba'it Allah lalu berkata kepadanya engkau telah sembuh jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah sekarang perhatikan orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Ayat 16 dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya dia. Di balik kalimat-kalimat ini ada suatu dinamika yang boleh dibayangkan di dalam diri yang disebut musuh-musuh Yesus itu. Mereka ini kan hanya dengar-dengar ya orang yang disembuhkan itu bercerita kepada mereka yang menyembuhkan adalah Yesus. Tetapi tanpa mencari alasan lebih lanjut tanpa mencari informasi yang lebih lanjut mereka sudah sampai kepada kesimpulan untuk menganiaya Yesus. Jadi keputusan yang diambil atas dasar hanya dengar-dengar saja. Saya kira hal seperti ini banyak kita jumpai di dalam berbagai macam peristiwa. Tidak mencari sumber informasi yang bisa dipercaya yang mencerahkan tetapi dengar-dengar saja sudah cukup untuk mengambil keputusan padahal keputusannya menyangkut hidup orang. Suatu watak manusiawi yang saya kira perlu untuk disadari bersama-sama. Itulah musuh-musuh Yesus menurut kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethsaida. Yang kedua bab 7 ayat 25 sampai 36 pertentangan tentang asal-usul Yesus. Jadi nanti intinya adalah penolakan terhadap Yesus. Kita coba lihat beberapa hal supaya dinamika kisahnya kita dapat menangkap. Ayat 25 sampai 27 itu masalahnya. Beberapa orang Yerusalem berkata bukankah dia ini yang mereka mau bunuh dan lihatlah ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Jadi mengenai pribadi Yesus. masalahnya adalah menurut keyakinan mereka kalau Mesias datang Mesias itu tidak dikenal asal-usulnya. Tetapi mereka kenal asal-usul Yesus jadi kesimpulannya ini pasti bukan Mesias. Itu masalahnya. Kemudian pada ayat 28 Yesus mengatakan begini waktu Yesus mengajar dibait Allah ia berseru memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri tetapi aku diutus oleh dia yang benar yang tidak kamu kenal aku kenal dia sebab aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku sama masalahnya dengan yang pertama tadi ini kalau begini caranya Yesus menyatakan dirinya menurut penangkapan musuh-musuh itu Yesus Yesus menyamakan dirinya dengan Allah maka reaksinya sama ayat 30 mereka berusaha menangkap dia tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba kita ingat kata saat di dalam Injil Yohanes itu mempunyai arti yang sangat penting saat itu adalah saat yang menentukan ketika perwahyuan diri Allah melalui Yesus mencapai puncaknya itulah yang dikatakan pada awalnya pada bab 13 ayat 1 kalau masih ingat ketika ada masalah dalam perjamuan perkawinan di Kana ibunya minta supaya Yesus katakanlah secara tidak langsung minta supaya kesulitan itu diatasi oleh Yesus lalu apa kata Yesus pada bab 2 ayat 4 apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba saatku belum tiba soal saat lagi lalu pada akhir kisah perjamuan di Kana dikatakan begini hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya Kana adalah tanda yang pertama karena apa karena saat Yesus belum tiba nanti banyak tanda-tanda yang lain yang kedua yang ketiga keempat saatnya belum tiba juga nah baru pada akhir ketika saatnya sudah tiba Yesus mencurahkan kasihnya sampai sehabis-habisnya itu berarti tandanya yang terakhir yang puncak adalah ketika Yesus memberikan hidupnya untuk umat manusia itulah tanda yang paling utama dan di dalam tanda itu kemuliaan yang penuh yang sempurna dinyatakan itu penjelasan dalam tanda kurung muka-muka menambah pemahaman sesudah itu Yesus bicara tentang asal-usulnya ayat 28 waktu Yesus mengajar dibait Allah memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri ada dua hal yang mau dikatakan di sini Yesus membenarkan kata musuh-musuhnya itu bahwa mereka mengenal asal-usulnya dari mana tapi asal-usul itu adalah asal-usul geografis dari mana asalnya dari Galilea nanti itu juga disangkal kalau Mesias benar mestinya tidak dari Galilea karena Mesias itu keturunan Daud pasti harus berasal dari Yerusalem tapi bukan itu masalahnya Yesus memang dikenal asal-usulnya sejauh kemampuan mereka hanya melihat asal-usul geografis sementara asal-usul yang sesungguhnya bahwa dia berasal dari Bapak mereka tidak sampai mengenal Yesus jadi selalu ada dua lapis seperti itu lapis pertama geografis lapis kedua itu berkaitan dengan iman Yesus berasal dari Bapak selanjutnya ayat 31 sampai 32 kita coba perhatikan tetapi diantara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya jadi pernyataan Yesus diterima dan ditangkap oleh orang yang percaya sebagian apa kata mereka apabila Kristus datang mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini orang yang percaya lalu disusul dengan orang Yahudi orang-orang Farisi ayat 32 orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga baik Allah untuk menangkapnya kembali lagi ketika orang-orang Farisi mendengar tadi orang yang percaya bertanya seperti itu kemudian orang-orang yang disebut kemudian orang-orang Farisi dan imam-imam kepala ingin menangkap Yesus kembali lagi mengambil keputusan berdasarkan bisik-bisik orang secara manusiawi sering terjadi meskipun itu adalah sesuatu yang tidak benar langkah yang baru mulai ayat 33 perwahyuan yang baru maka kata Yesus tinggal sedikit waktu lagi waktu saja aku ada bersama kamu sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku kembali lagi modelnya sama sesudah reaksi seperti itu Yesus menawarkan perwahyuan yang baru tetapi mereka tetap tidak menerima nanti dibaca sendiri lalu ayat 35 orang-orang Yahudi itu berkata kepada orang kepada yang lain kemana kah yang akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan jadi penangkapan mereka itu dangkal Yesus mengatakan aku akan pergi pikirannya mereka akan pergi entah kemana ke perantauan padahal Yesus bermaksud yang sama sekali berbeda yaitu pergi kepada dia yang mengutus aku yang mengutus aku siapa yang mengutus aku adalah Allah Bapak itu jadi kembali lagi orang-orang Yahudi tidak menangkap nanti bisa dibaca ayat-ayat selanjutnya ayat 37 sampai dengan ayat 52 masalahnya masih sama kita masuk saja ke ayat 52 mengenai asal-usul Yesus jawab mereka apakah engkau juga orang Galilea selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea jadi ini adalah ide fix pokoknya kalau begini harus begitu kalau tidak begitu begini artinya tidak bisa begitu itulah musuh-musuh Yesus menurut teks ini maka kalau kita simpulkan menurut kisah ini siapakah musuh-musuh Yesus itu dapat kita jawab dengan berbagai macam jawaban misalnya yang pertama mereka iri hati mereka marah karena banyak orang yang percaya kepada Yesus berbeda pendapat dengan mereka kalau tidak sama pendapatnya dengan mereka artinya mereka itu musuh misalnya coba kita lihat bab 7 ayat 31 tadi di antara orang banyak itu ada banyak orang yang percaya kepadanya berbeda dengan mereka ayat 40 beberapa orang diantara orang banyak yang mendengarkan perkataan perkataan itu berkata dia ini benar-benar nabi yang akan datang yang lain berkata ia ini mesias di berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat berbeda keterbukaan mereka itu musuh-musuh itu tidak suka hati marah yang kedua kembali lagi orang-orang ini menurut istilah sekarang menjadikan agama itu ideologi ideologi itu kepercayaan buta yang tidak bisa berubah tidak boleh berubah dari mana disimpulkan ayat 31 tadi sudah dibaca apabila kristus datang mungkin kahi akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh dua orang ini ayat 42 karena kitab suci mengatakan bahwa mesias bahwa mesias berasal dari keturunan daud dan dari kampung Bethlehem tempat daud dahulu tinggal padahal asal-usulnya mereka ketahui dari Yerusalem yang ketiga ayat 52 apakah engkau juga orang Galilea selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea sama jadi agama menjadi ideologi yang beku bukan tempat orang mengalami kerahiman Allah yang yang berikutnya sama dengan yang tadi mau menangkap Yesus berdasarkan bisik-bisik orang teks yang ketiga menurut teks ini siapa musuh Yesus itu bab 8 ayat 48 sampai 59 orang-orang Yahudi menjawab Yesus mana yang dijawab oleh orang-orang Yahudi ini yang dijawab adalah pernyataan Yesus pada ayat 44 dari bab 8 Iblislah yang menjadi Bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran apabila ia berkata dusta ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan Bapak segala dusta mengerikan sekali tuduhan Yesus ini bagi orang-orang Yahudi Yesus mengatakan Bapamu itu Iblis coba silahkan membayangkan kerasnya kata-kata Yesus ini bisa dibayangkan apa perselisihan teologi mengenai siapakah Yesus itu menjadi perselisihan yang sangat keras seperti ini perselisihan seperti itu tidak berhenti sampai sekarang kalau ada perbedaan teologi maka akibatnya bisa sangat mengerikan nah mereka itu menjawabnya begini ayat 48 bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan tidak kalah kerasnya jawaban orang-orang Yahudi terhadap Yesus apakah engkau orang apa bukan apakah tetapi bahwa engkau adalah orang Samaria itu artinya bukan Yahudi asli hidup dari atau lahir dari apa dari asal-usul yang tidak jelas dan kerasukan setan kalau kita lihat ayat-ayat ini dinamikanya sama sesudah perdebatan antara Yesus dan musuh-musuhnya kesimpulannya adalah mau membinasakan Yesus ayat 59 karena ada pernyataan pada ayat 48 maka reaksinya ada pada ayat 59 kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku ada lalu ayat 59 mereka mengambil batu untuk melempari dia tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan baik Allah mungkin baik kalau kita lihat bab 10 ayat 25 aku telah mengatakan kepadamu tetapi kamu tidak percaya pekerjaan pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku akibatnya apa ketika Yesus menyatakan diri seperti itu ayat 31 bab 10 sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus itulah musuh-musuh Yesus yang ditampilkan sebagai pribadi-pribadi yang sangat tertutup terhadap kebenaran yang baru tertutup terhadap yang berbeda yang sebetulnya mempunyai peranan yang sangat penting untuk membuka wawasan mereka ini kalau kita omong secara manusiawi sama sekali tidak toleran tertutup dan menjadi pemarah tertutup mudah marah mata gelap mau membunuh Yesus itu bagian yang pertama sekarang bagian yang kedua kata-kata Yesus terhadap musuh-musuhnya itu seperti apa untuk menegaskan untuk melengkapi bagian yang pertama kembali ke depan bab 5 ayat 39 sampai 40 silahkan menempatkan kata-kata ini pada zaman itu terhadap orang-orang farisi kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian kesaksian tentang aku namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu ini sama dengan kalau seorang yang ahli dalam bidang bertentu dibilang kamu itu katanya ahli tapi yang kayak begini aja kok kamu tidak paham jadi suatu ucapan yang sangat keras terhadap orang-orang farisi itu yang berikutnya ayat 41 ayat sampai 44 aku tidak memerlukan hormat dari manusia tetapi tentang kamu memang aku tidak tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku jikalau orang lain datang atas namanya sendiri kamu akan menerima dia bagaimanakah kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah jadi masalah kehormatan yang tadi itu masalah kelihatannya mengaku mengaku dirinya paham kitab suci tapi tidak paham juga ternyata tuduhan yang berikutnya ya jelas kamu tidak paham atau pura-pura tidak paham kitab suci karena yang kalian cari itu bukan pesan kitab suci tetapi kehormatan kehormatan yang datang dari manusia bukan yang datang dari Allah masalah kehormatan dapat kita lihat juga pada bab 12 ayat 43 sampai dengan ayat 41 sampai ayat 44 ini nanti hubungannya begini kita baca dulu ayat 42 namun banyak juga diantara pemimpin yang percaya kepadanya tetapi oleh karena orang-orang farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan terus sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah maka pertanyaannya kehormatan manusia itu apa seperti sekarang kehormatan itu jabatan keahlian nama-nama seperti itu pertanyaannya kehormatan dari Allah itu yang seperti apa ini tidak mudah dicari tetapi ada jawabannya pada ayat 41 hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia kehormatan manusia itu mesti dicari di dalam hidup Yesus kapan Yesus menyatakan kehormatan dan kemuliaannya ayat 41 itu referensinya dari ayat 48 dari Yesaya bab 53 Yesaya bab 53 itu tentang hamba Yahweh yang menderita untuk orang lain jadi di mana kehormatan Yesus di mana kehormatan yang dari Allah itu sekali lagi tampak di dalam kemuliaan Yesus kemuliaan Yesus itu tampak di mana memakai bahasa Yohanes dalam tanda tadi tadi kita bicara mengenai inilah tanda yang pertama untuk menunjukkan kemuliaannya itu karena karena saatnya belum tiba maka tandanya belum tanda yang final tanda yang final adalah ketika saatnya sudah tiba bab 13 ayat 1 sementara itu sebelum hari raya pasca mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba artinya apa kalimat berikutnya sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya kapan kesudahan itu ya salib itu dimana Yesus mengatakan sudah selesai artinya ia sudah selesai menjalankan perutusan Bapak untuk menyatakan wajah Allah yang adalah sang kasih ini tentu pesan bagi yang punya kedudukan yang punya kehormatan kedudukan itu bukan kesempatan untuk membangga-banggakan diri tetapi selalu berarti kesempatan yang lebih terbuka untuk memberikan diri di dalam pelayanan yang berikutnya kata-kata Yesus bab 8 yang tadi sudah kita lihat tapi belum kita coba kedalami artinya bab 8 ayat 44 sampai 47 ada beberapa kata yang hubungannya satu sama lain itu sulit kita pahami kita coba lihat sekali lagi iblislah yang menjadi Bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan keinginan Bapamu ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran apabila ia berkata dusta ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan Bapak segala dusta ini hubungannya bagaimana ini ada pendusta pembunuh setan iblis biasanya untuk mencari makna dari kata-kata yang tidak mudah di dalam kitab suci perjanjian baru mesti dicari mungkinkah ada kalimat-kalimat seperti ini yang dapat kita temukan di dalam perjanjian lama kalau kita mencari sendiri pasti harus memakai konkordansi tetapi kita bersyukur bahwa ada sudah sekian banyak ahli kitab yang menyelidiki kalimat-kalimat seperti ini kalau kita perhatikan ada ayat di dalam kitab kebijaksanaan yang memberi arah kepada kita untuk memahami makna kalimat-kalimat ini yaitu dari kitab kebijaksanaan bab 2 ayat 24 kita coba lihat ya tetapi karena dengki setan maka maut masuk ke dunia nah kita sudah mendapat kata setan yang kedua maut dan yang menjadi milik setan mencari maut tentu tidak persis sama yang kita temukan disini tetapi ada kata-kata yang bisa memberi arah untuk membantu kita mengartikan ini jalan pikirannya dan tadi ada kaitan dengan dusta jalan 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 pikirannya kira-kira begini karena dengki tadi kan dikatakan dengki setan karena dengki setan maka orang berdusta saya saya kira tidak terlalu sulit untuk membayangkan hubungan itu kalau saya benci lalu saya akan banyak berdusta tentang orang yang saya benci itu gampang sekali dicari maksudnya nah dari dusta itu akan berkembang macam-macam dosa dan dosa-dosa itu akan membawa orang kepada kematian kepada maut jadi karena dengki orang berdusta karena berdusta akan membawa orang kepada macam-macam hal antara lain kemungkinan besar untuk membunuh supaya orang tidak ketahuan dustanya seringkali orang itu yang tahu bahwa dia berdusta itu dilenyapkan cerita yang sering kita dengar dibunuh dengan alasan yang tidak jelas hilang begitu saja karena orang ini tahu bahwa saya berdusta maka harus dihilangkan sampai membunuh kata-kata Yesus itu keras iblislah Bapamu penjelasan yang konklusif itu bab 15 ayat 22 sampai 23 23 sampai 25 bab 15 ayat 23 barang siapa membenci aku ia membenci juga Bapaku sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain mereka tentu tidak berdosa tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu namun mereka membenci baik aku maupun Bapaku tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus dikenapi ini kesimpulan yang diambil oleh Yesus mereka membenci aku tanpa alasan membenci aku tanpa alasan ini kesimpulan yang ditarik oleh Yesus sendiri menurut Injil Yohanes itulah musuh-musuh Yesus hidup mereka didorong oleh kebencian kebencian itu muncul dari mana munculnya justru dari faham keagamaan dan kalau kebencian itu muncul dari faham keagamaan sangat mudah menjadi luapan amarah yang tidak terkendali sejarah seperti itu bukan hanya terjadi pada waktu Yesus hidup tapi sekarang pun kadang-kadang kita melihat hal seperti itu hal yang sama terjadi agama yang semestinya mendekatkan kita kepada alas sang kasih seringkali justru menjadi api yang mendorong kebencian dengan dengan kata lain akhirnya kita bisa berkata begini bertanya begini itu tadi kan seolah-olah kita membaca hidup berdasarkan teks ini orang-orang yang memusi Yesus orang Yahudi orang Farisi yang datang dari Jerusalem dan sebagainya pertanyaan reflektif bagi kita adalah mungkinkah atau bagaimana caranya supaya teks-teks itu kisah-kisah itu juga dapat membantu kita untuk membaca hidup kita pertanyaan terbuka silahkan merenungkan pengalaman hidup kita siapa tahu teks-teks tadi kisah-kisah tadi bisa membantu kita untuk sampai kepada pengalaman akan Yesus yang datang dari Bapak mengerjakan pekerjaannya kita ingat lagi apa yang dikatakan oleh Yesus pada Bapak 4 ayat 34 kata Yesus kepada mereka makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya itulah perutusan Yesus melakukan menyelesaikan pekerjaan Bapak dan pekerjaan itu diselesaikan ketika Yesus wafat di kayu salib pada bab 19 ayat 30 sudah selesai kaitan kaitan antara bab 4 ayat 34 dengan bab 19 ayat 30 Yesus itu diutus untuk menyelesaikan pekerjaan Bapak pekerjaan Bapak adalah menyatakan wajah kasihnya orang-orang orang-orang yang menolak yang menjadi musuh Yesus tidak menerima itu karena macam-macam alasan entah agama yang dijadikan ideologi entah iri hati entah bisik-bisik entah mendengarkan saja tidak pernah mencari informasi yang mendalam lalu mengambil kesimpulan kita diajak lewat baik sahabat-sahabat Yesus maupun musuh-musuh Yesus akhirnya mengakui bahwa Yesus adalah sang kasih yang menyatakan Allah yang adalah sang kasih itu sendiri kita cukup dan sekian nanti kita lanjutkan pada percakapan selanjutnya terima kasih ibu bapak saudara-saudara yang terkasih kata-kata Yesus yang seperti apa yang membuat para musuhnya semakin tidak bisa menerima semakin membenci dan tidak bisa percaya adalah kata-kata ini kalian mempelajari kitab suci memahami seluruh isi kitab suci tapi kalian tidak percaya kepada Yesus betul yang tiga-terima menteri yang yang manusus setiap sanubari pertanyaan yang sama juga bisa ditunjukkan kepada kita kalau kita mengaku percaya pada Yesus kita mengaku beriman pada Yesus sang makasih apakah juga sama dengan perilaku Sikap perbuatan kita sehari-hari Apakah sudah ada kesesuaian antara Sabda yang kita hayati Dan tindakan yang kita wujudkan dalam keseharian Mari kita mohon rahmat Tuhan Agar kita semakin menjadi murid Yesus yang setia Betul-betul menghadirkan kasih Bapak Agar hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang Semoga saudara-saudari sekalian Dalam penjaraan hidup di dunia ini Senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih